Halo Gus, bersama saya Ajang Fingersetile Kali ini Ajang Fingersetile gak akan ngasih tutorial dulu Mungkin besok ya Tapi sekarang akan memberikan tips atau trik ya tutorial Cara seperti Alibata Nah siapa sih Alibata itu? Siapa yang tidak kenal dengan Alibata? Alibata adalah gitaris finger styler Gus Yang ada di Youtube Permainannya sangat keren sekali dan jago sekali Tidak heran banyak sekali kalangan anak muda sampai tua Ibu-ibu bapak-bapak yang ingin seperti Alibata Sebenarnya kalian juga bisa seperti Alibata itu Cuma kalian itu harus tahu Dari mana kalian harus belajarnya Awalnya harus dari mana Nah disini saya akan ngasih tutorialnya harus bagaimana dulu ya Gus Oke Gus Jadi video ini hanya sekedar pengetahuan saja ya Gus ya Dan sebagai gambarannya Gus Jadi untuk pemula ya Gus Kalau yang udah mahir gak usah dikasih tahu lagi ya Gus ya Bisa nyari sendiri Oke untuk pemula ya Gus ya Jadi tahap pertama Jikanya seperti Alibata Alibata maka harus mempelajari dulu Cara finger style Gus Atau teknik finger style Awal mula Gus Awal-awal belajar finger style itu Kalian itu harus tahu dulu kunci-kunci gitar Oke Saya anggap kalian sudah tahu kunci gitar ya Gus Karena Alibata juga awalnya belajar dulu Gus Dari kunci dasar dulu Dari mulai tangannya kaku dulu Sampai bisa seperti sekarang ya Oke Kalian sudah bisa kunci gitar Selanjutnya kalian harus belajar finger style Bagaimana cara belajarnya ya Itu belajar petikan dulu Gus Ya Ingat Untuk belajar finger style Harus belajar petikan dulu Cara memetik yang benar Bagaimana cara memetik yang benar itu Oke Saya jauhin dulu micnya Gus Bentar ya Gus Kayak gitu Nah Ini sebagai gambaran aja ya Gus Kalau mau lebih mantap Bisa cari tutorialnya di Youtube Cara memetik dulu ya Gus Oke ini kan ada 5 jari ya Gus 5 jari ini Yang kelingkingnya enggak dipakai Gus Yang kelingking enggak dipakai ya Jadi dibuang aja Gus ya Kelingkingnya Enggak enggak dibuang Disimpan aja di sini Susah ya Gus Oke Untuk jempol dulu ya Gus Untuk jempol itu tugasnya Memetik sinar bas Gus Dari sinar 6 Sampai sinar 4 Jadi ingat ya jempol itu tugasnya Memetik sinar bas aja ya Gus ya Senar 6 5 Dan 4 Oke Selanjutnya Telunjuk Memetik sinar 3 Jadi tengah Memetik sinar 2 Jari manis Memetik sinar 1 Jadi setiap jari ini Memiliki tugas masing-masing Dan tidak boleh ditukar-tukar Juga alibatnya seperti itu Tidak menggunakan 2 atau 3 jari saja Tetapi 4 jari Gus Jadi kalian harus membiasakan Menggunakan 4 jari dalam memetik ya Gus Oke Saya anggap Kalian sudah bisa memetik Selanjutnya Selanjutnya ya Gus Selanjutnya Kalian harus Mempelajari Cara mencari Mengarang semen Lagu Menjadi fingerstyle Ingat ini Masih di tahap dasar ya Gus ya Cara mengarang semen lagu Menjadi fingerstyle itu gimana ya Gus Disini saya akan jelaskan Karena panjang ya Gus Kalian bisa pelajari dulu caranya Nah setelah kalian Bisa mengarang semen lagu Minimal GB Tinggal kenangan Seperti ini Gus Kemudian juga Kalau bisa tambahkan Variasinya Gus Seperti selap Seperti ini Pokoknya semua yang kalian mampu Harus dipelajari ya Gus Seperti selap Terus kemudian Harmoni Gampang kalau itu ya Kemudian Ini apa Senar ya Jadi gini Gus Gak pakai selap Tapi pakai senare Gus Nah Minimal harus bisa seperti itu dulu Itu dulu ya Gus Karena kalau Gak ada dasarnya Gak ada fondasinya Mustahil kalian bisa Seperti alipata Gus ya Oke Kalian udah lancar Teknik-teknik Dasar-dasar tekniknya Udah tahu Selanjutnya Kalian harus Tonton Terus Secara terus Video-video Alipata Supaya apa Supaya kalian Mengetahui Style Permainan Alipata Gus Karena Style Alipata Sama Fingersail Yang lainnya Itu berbeda Gus Contohnya Alipata Ketika main Itu Menggunakan Variasi Memutar Layer grove Ya Gus Seperti di Fingersailnya Dirga Itu Seperti ini Contoh Atau Gini Nah Itu Dan masih Banyak lagi Ya Gus Terus Gini Gus Kalau Kalian Masih Di dasar Di sini Di sini Aja Ya Gus Nah Kalau Alipata Menggunakan Kesini Juga Dia Pakai Ya Gus Jadi Nah Jam terbang Juga Mempengaruhi Gus Semakin Kalian lama Dalam Belajarnya Semakin Besar Kemungkinan Kalian cepat Seperti Alipata Ya Jadi Kenapa Saya Bilang Harus Sering Nonton Videonya Alipata Supaya Lama-lama Menjadi Darah Daging Sorry Bukan Darah Daging Mendaging Atau Menjiwai Kita Jadi Secara Galsadar Kita Jadi Terbiasa Pikiran Kita Mungkin Segitu Aja Dulu Untuk Tutorial Lain-lain Di Video Selanjut Noguys 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 Noguys